10 orang pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di lingkungan Pemkap Bangka Barat terjaring operasi justisi penegakan Perda No. 8 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok. 9 dari 10 pegawai tersebut kemudian menjalani persidangan yang digelar oleh pengadilan negeri Muntok di ruang OR2 gedung kantor Pemkap Bangka Barat pada Kamis pagi. 1 pegawai tidak menghadiri persidangan tanpa memberikan keterangan alasan ketidakhadiran. Pegawai yang menjalani proses persidangan dikenakan Pasal 19 Ayat 1 tentang pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Muntok, mereka diberikan sanksi denda sebesar Rp50.000. Kemudian kita memasukkan ranjian justisi rokok, pelanggar rokok. Di antara tahun 2008 tahun 2016, Pasal 19 Ayat 1 tentang pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Karena jendara persidangan ruang kerja termasuk kawasan pembilaran di kawasan tanpa rokok. Kita mendatangin setiap hari ini, hampir setiap hari ini, dan kita dapatkan 10 pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Hari ini disidang saat ini dikawasan tanpa rokok. Selain di area perkantoran, Satpol PP Bangka Barat akan menegakkan perda tentang kawasan tanpa rokok ini di sejumlah fasilitas umum seperti terminal, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain. Agus melaporkan dari Bangka Barat. Terima kasih telah menonton!